Intro Setiap manusia Allah memberikan cobaan dan ujian dalam hidupnya Tapi Allah SWT setelah menyediakan jalan keluar yang terbaik Berserah diri kepada Allah Serahkan segala urusan kepada Allah Mungkin saja kita banyak dosa Sehingga kita mendapatkan ujian kesedihan, kesusahan, sakit Baru sedikit yang kita rasakan daripada rasa sakit di dunia ini Kita sudah lemah dan banyak bergurung kesah Bagaimana dengan sakit yang sekarang Tuhan yang akan kita hadapi Maka semangat untuk mencari bekal hidup kelam di akhirat Menuju Allah SWT Interversi kawanir kita ini memang betul-betul banyak dosa Luhan ampunan dari Allah SWT dan rahmatnya Belah banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita Tapi kita mengingkari dan tidak bersyukurnya Mereka kita gunakan untuk perbuatan dosa dan masyid Maka sudah sepatutnya kita kembali Ibn Allah SWT Mohon ampun Atas segala dosa-dosa yang pernah kita lakukan Baik bahir maupun batin Ya Allah SWT Ya Rahman Ya Rahim Ampuni segala dosa yang apa lakukan Dohir dan batin Baik sengaja Ataupun tidak sengaja Ya Allah Ampa sudah jarang bangun di malam hari Sujud menangis kepada Ya Allah Ampa sudah jarang membuka kalam suci Al-Quran Ya Allah Ampa semakin jauh darimu Karena kesibukan urusan dunia Ya Allah Berilah hidayah dan petunjukku kepada Allah Agar Allah sedang tiasa Ingat kepadamu Beribadah kepadamu Ya Rahman Ya Rahman Ya Rahim Hamba banyak salah dan dosa kepada kedua orang tua Kepada ayah dan ibu hamba Yang telah menjadikan hamba Hingga hamba bisa sampai saat ini Tapi hamba merupakan kedua orang tua Ya Allah Ya Allah Ya Allah Kadang-kadang Orang tua berpura-pura Kenyan Asalkan hamba makan dan kenyan Langkah dan ayah dan ibu berpura-pura tersenyum bahagia Masal kami anaknya Bahagia Ya Allah Saat ini orang tua hamba sudah tua Kakinya sudah tidak bisa lagi diangkat Tangan sudah tidak bisa lagi mengendong hamba Seperti hamba kecil yang ditimang timau Hamba mohon kepadamu Jangan kau cabut nyawa hamba Sebelum kau menjadikan hamba Anak yang soleh dan soleh Jangan kau cabut nyawa hamba Sebelum hamba membahagiakan ayah dan ibu hamba Jangan kau cabut nyawa hamba Sebelum hamba melihat kebahagiaan di wajah kedua orang tua hamba Ya Allah Berilah kesempatan kepada hamba Agar hamba senantiasa mencium tangan kedua orang tua hamba Sebelum kau panggil mereka Ya Allah Hamba maya penyakiti kedua orang tua hamba Hamba maya penyakiti dan mengecewakan hati kedua orang tua hamba Ya Allah Hamba ingin sekali membawa ayah dan ibu untuk memandang kawamu yang suci Membahagiakan mereka untuk datang ke Mekah Ya Allah Hamba mohon di sisa-sisa usia hamba Berikan kesempatan untuk membahagiakan mereka Mereka hanya ingin hamba bahagia dan sukses Maka apapun mereka lakukan Ya Allah Ya Allah Mereka kadang terhina di mata orang lain Demi mencari nafkah untuk hamba Jangan kau azab mereka di kuburan Karena perbuatan yang hamba lakukan di dunia ini Jangan kau sampaikan Sampaikan kabar buruk yang hamba lakukan di dunia kepada kedua orang tua hamba di kuburan Jangan kau sampaikan mereka Mereka semata mata ingin membahagiakan anak Mereka tidak mengetahui apa-apa Bahagiakan mereka dunia dan akhirat Keburkan semua hajat mereka Ya Allah Kedua orang tua kami yang mesti hidup Sehatkan mereka Angkat penyakitnya Ya Allah Angkat penyakitnya Ya Rab Bahagiakan kami semua Dunia dan akhirat Kumpulkan kami dunia dan akhirat Jangan kau pisah-pisahkan kami Ya Allah Ya Rab Hamba mengaku banyak salah kepada suami hamba Yang seharian penuh batin tulang Mencari nafkah untuk hamba sebagai istri dan anak-anak di rumah Kadang hamba tidak tahu suami hamba belum makan seharian Tapi hamba kenyang di rumah Kadang hamba tidak tahu suami hamba tidur di jalan tanpa kasur dan bantal Tapi hamba tidur di rumah dengan nyenyak Kadang hamba tidak tahu suami hamba dicucibaki orang Dihina orang Dihina orang Dipukul orang Jatuh Terluka Terluka Bahkan hampir merembut nyawa Hanya demi mencari nafkah untuk hamba dan anak-anak di rumah Tapi kadang-kadang hamba tidak bandai bersungguri atas apa yang suami hamba dapatkan Ya Rab Ampuni segala dosa yang hamba lakukan kepada suami hamba Ya Haba banyak salah kepada istri hamba yang begitu setia di rumah Mengatur rumah tangga mendidik anak-anak hamba Kadang lupa makan Sakit tidak dirasakan Ya Allah yang begitu setia kepada hamba Yang mengetahui segala kekurangan dan aib hamba Tapi begitu menutupi aib hamba dari orang lain Yang begitu setia menjalani hidup dengan hamba selama ini Tapi kadang-kadang hamba memotori Menondai kesetiaannya Membuat hatinya sakit Bahkan kadang-kadang hampir tidak bertahan di rumah Ya Rab Ampuni segala dosa yang hamba lakukan kepada istri hamba Anak-anak hamba Aba mohon kepadamu Jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh Bimbing mereka Untuk bisa membahagiakan hamba Sebagai orang tuanya Jadikan mereka pecinta ilmu Pecinta ulama Pecinta majlis Sukseskan mereka Bahagiakan mereka dunia dan akhirat Jangan jadikan anak-anak kami fitnah dunia dan akhirat Ya Allah Jadikan anak-anak kami kelahi akhirat kebanggaan kami Di hadapanmu Ya Rab Allah Ya Rahman Ya Rahim Wafatkan kami dalam keadaan sunyun Wafatkan kami dalam keadaan ta'ad Wafatkan kami dalam keadaan membaca Al-Quran Wafatkan kami di dalam rumahmu yang suci Ya Allah Merasakan ketenangan dan kenikmatan dikir ibadah kepadamu Merasakan kedabayan ketika mengangkat kedua tangan dan berdoa Jangan jauhkan hamba lagi Ya Rahman Ya Rahim Ibadah ketaatan hamba penuh cacat Maka hamba memang tidak pantas masuk ke dalam surga Tapi semua hamba tidak kuasa menahan sisa api neraka Ya Allah Lisan hamba penuh dosa dan bohong Hamba mohon kepadamu ketika hamba sakaratul maut Jangan kau beratkan lisan ini untuk menyebut demamu yang suci Jangan kau beratkan lisan ini untuk mengucap sahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ketika ajal kami tiba Mudahkan lisan ini menyebut demamu yang suci Ketika hamba sakaratul maut Ya Allah Peringankan Ya Rahim Hadirkan ruh suci nabi Muhammad di sisi hamba Ketika hamba merasakan sakitnya sakaratul maut Memegang tangan hamba Memandang wajahina hamba Membantu menuntun Untuk mengucapkan sahadat La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sehingga ketika hamba keluar Dari dunia ini Ruh hamba dalam keadaan ringan Dan mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Ya Allah Tetapkan iman dan taqwa di hati hamba Sebelum kau datangkan gempa bumi di tempat ini Ya Rahm Tetapkan iman dan taqwa hamba Sebelum kau datangkan tsunami di tempat ini Ya Allah Tetapkan iman dan taqwa hamba Sebelum kau datangkan musibah di tempat ini Ya Allah Kampulkan semua hajat kami Ya Ruh Sebagaimana kau mudahkan kami hadir Di masjid, di rumahmu ini Mudahkan kami hadir Dan duduk di dalam surga Kelab Sebagaimana kau tenangkan Hati hamba di rumahmu ini Tenangkan hati hamba di dalam kuburan Sampai masuk ke dalam surga Ya Allah Sebagaimana kau tenangkan Kaki yang penuh dosa Tubuh yang kotor ini Masuk ke dalam masjidmu Rumahmu yang suci ini Tenangkan kami masuk ke dalam Rumahmu yang suci Dalam surga Kelab Ya Allah Ya Rab Kampulkan semua hajat Kedua orang tua kami Kampulkan semua hajat suami Kampulkan semua hajat istri Kampulkan semua hajat Anak-anak kami Angkat segala penyakit Yang ada pada kami Baik dan batin Rubahlah keadaan kami Menjadi keadaan yang lebih baik lagi Ya Allah Lembutkan semua hati kami Perbaiki hati kami Sucikan hati kami Bimbing mereka Saudara-saudara kami Yang masih jauh darimu Ya Rab Al-Fatihah Sayangin dan rahmati kedua orang tua kami ya Rabb Sayangin dan rahmati kedua orang tua kami ya Allah Sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kami kecil Ipennan antoni ikan mi nena selesamali ka ya Allah Ipennan wanadidina walhamma diiset Roma karmayana sayλέ Rabbena airtena fidunners addiyah hasらい Wafin alantomore has Beim heftaha hasendah Wafin poulahah hati hasendah Wakena una da blending, wahn alla da blending Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.